Di istana negara yang ada di Jakarta, karena infonya setahun depan akan pindah ke IKN. Tapi dalam masa peralian bagaimana IKN, bagaimana kawan-kawan pekerja kita, upah murah terus dilanjutkan, bahkan tersistem. Bagaimana tidak tersistem, mudah-mudahan kita kerja. Terima kasih telah menonton! Padi hari ini kami dari aliansi perempuan Indonesia memang mengadakan aksi perempuan Indonesia untuk mempernyati hari bulu sedia. Kami akan beri jangka, melangkah untukan agar pemerintah segera menghentikan segala bentuk eksploitasi terhadap segera alam, burung, perempuan, dan masyarakat. Kemudian juga kami menuntut untuk menaikkan upah dan menunjukkan ijang kerja. Kemudian bersama kami juga penceteng dan juga alam untuk kekerasan, pertinian, dan diskriminasi. Karena apa? Karena ini meningkat, dunia ini bisa berkembang karena kerja-kerja perempuan. Namun selama ini kerja-kerja perempuan itu masih banyak disingkirkan, kemudian masih banyak tidak diakui. Sekarang juga! Sekarang juga! Sekarang juga! Sekarang juga! Sekarang juga dipinggirkan ketika bekerja, kemudian usaha normatif. Sebagai perempuan itu juga masih banyak dijauhkan. Padahal jika kita lihat setiap keuntungan itu ada di seluruh sektor pekerjaan, baik itu di sektor pekerja yang formal, namun juga saat ini lebih banyak diinformalkan. Apalagi kita mengingat dengan undang pekerja rumah tangga yang akhir-akhir 20 tahun bahkan tidak bisa. Itu juga menjadi salah satu tuntutan yang tidak disuarakan agar kerja-kerja perempuan yang mayoritas saat ini itu dikerjakan oleh kawan-kawan pekerja rumah tangga seperti perawatan, apa namanya maksudnya? Apa yang sesuamnya ya? Kata kamu sudah menunjukkan untuk terlalu keluar, tetapi setiap keuntungan lebih sampai diaksi. Lagi-lagi lagi, Matiak, kalau misalnya seorang ini untuk memikirkan, untuk pekerja-kerja rumah tangga seperti perawatan, jadi biar memenungkut bahkan kerja-kerja bawang ini akan sebagai kerja, setiap kerja yang dilakukan perempuan itu adalah kerja yang membangun nilai, reproduksi maksimal, menjaga generasi, Dan sejauh banyak punggungan-punggungan ini yang selama ini dibangun dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan dibangun tibu penyaruh juga lagi. Pada kesempatan ini, kami juga ingin dapat THR. Pada kesempatan ini, pemerintah juga dengar suara kami. Berarti yang ingin disuara kami itu termasuk syarat-syarat dan kriteria di dalam ketentuan pekerjaan begitu ya, Pak? Pertama di transport, jadi kami didiskriminasi atau disesulit untuk mendapatkan pekerjaan secara formal. Oke, ini teman-temannya dari mana aja nih, Pak? Kami dari Tampung Duri. Tampung Duri? Ini dari kalangan pekerjaannya, sehari-hari itu pekerja sebagai apa? Karena tersebut, kita ada yang perlamek, ada yang dari sana, gitu. Oke, kalau untuk diskriminasi yang diterima itu selain dalam kesulitan untuk kriteria-kriteria bidang kekerjaan, bisa disampaikan nggak apa lagi gitu, Pak? Ya, Pak, biasanya kalau perusahaan kormat atau pemerintahan, tidak pernah peluang penduduk ini aja langsung dikalah. Ya, Pak, biasanya begitu itu. Yang orang-orang tahu, transport ini kerjanya cuma bisa di salam. Padahal pesawat-sawat bukan juga yang terdekat sebuah kerjaan-kerjaan begitu. Kecuali buku ini, yang peningkatnya masuk, saya akan menerang. Ini maksudnya kami kalau baik-baik saja di salam-sawat bukan ya, gitu. Terima kasih telah menonton!